Puntan Kiriii Wuuuh Maaf 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 Wuuuh Ini jagi semua kayaknya nih Pemandu wisata mancing Jadi sekarang itu Kedi itu udah masuk Pemandu wisata mancing Berlaku 3 tahun Baru ini 2019 Jumpa lagi dengan saya Dulid Widodo Kali ini saya Masih di Kolam Pemancingan Ini kolam pemancingan Ikan-ikan besar semua monster semua Saya ditemani sama Abah Ini maaf namanya Abah sama? Abah orang tuh komunitas itu Abah SD Oh Abah SD Ternyata udah Abah Abah tapi masih SD SD itu Abah SD nih Jadi saya mau tanya-tanya nih tentang Apa namanya Kolam ini Jadi nih disini penguasanya Abah Abah SD Saya mau tanya-tanya tentang Gimana Menanganin Masalah ikan-ikan disini Ya ini bah saya mau tanya bah Ini disini nih Ikan-ikan itu bisa Awet nih gimana penanganan itu Yang jadi juru kuncinya disini tuh Kenapa dia awet tuh gimana? Juru kunci perawatan Paling pertama yaitu ada di Kedi Di Kedi ya? Di Kedi Sebelum Pemancing ini Memulai Melempar Joran Jadi harus dilihat dulu Satu Dari hooknya Kedua perangkat yang dipakai ini Ini Standar atau tidak? Bukan soal mahal jorannya Tapi standarnya nih masuk nggak? Itu dari joran Kedua dari PE Kenapa disini tuh Tidak boleh pakai mono Kalau mono itu kan Bila strike Itu dia akan Memuem Panjang gitu Jadi kasian nanti sama ikannya Terus seperti PE juga Kalau bukan PE yang Bisa PE 1 Itu juga bisa Tapi itu juga memang harus standar ikan Berapa kilo nih Apa-apa-apa-apa Aduh Lanjut mah Jadi gitu Iya Ini kalau lagi strike ini Tanya-tanya masih bisa nggak? Ayo Bisa Bisa Ini kira-kira ikan apa ya? Ini Jengis Jengis nih Wih Nah ini nih om nih Ikan Thailand nih Ikan Thailand ya? Iya Apa sih? Hiu air tawar ya? Iya Hiu air tawar ya Jengis kan nih katanya Jengis kan dia Dia kok bisa tahu Kenapa jengis kan Kalau dia bisa tahu Itu dari Gaya tarikannya Buntan kiri Wih Maaf 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 Wih Ini jengis semua kayaknya nih Hahaha Wih Iya dari tarikannya juga Kalau jengis itu udah Udah Jadi kalau mamanya ikannya Dari Dari caddy nya penanganannya bagus Wih Lepas dia Wah Saya gak beruntung Mocel dia Mocel Jadi Saya gak putus Tapi dia Mocel Dia lepas dia Jadi Kalau mamanya Ada yang strike Apalagi dekat kita Jadi kita sebaiknya Memang tidak Melempar dulu Tunggu dulu Karena kalau mamanya kita melempar Setakutnya ikannya lari kesana Dia Sangkut-sangkut Duh Ini abak-abak Tapi juga Nariknya Hebat Kuat Udah biasa dia Nah inilah Kalau pakai joran yang ini Kita Nariknya itu Enggak puas jadinya Jadi kita harus Ngembangin ikan Dengan jorannya ini Aduh harus pelan-pelan Iya bener Jadi dia Jadi kalau mamanya di ikan-ikan Monster itu Sebenarnya Sebenarnya Kalau mamanya pakai Tackle Atau alatan yang besar Atau dia pakai Fiber yang Jadi dia Diseret aja Tapi kalau ini Ya udah Terpaksa harus bermain-main Dan ini Bermain-main Kadang-kadang itu Enggak di Apalagi kalau pakai Ultralight Jadi Pemancing-pemancing lain Terpaksa harus berhenti dulu Enggak bisa main Kalau enggak kusut Kalau enggak kusut Jadi Jadi dia Nunggu dulu ini naik Karena ikannya enggak bisa diatur Seharusnya Coupling kita kan kesini Tapi ikannya main-main kesana Jadi Teman-teman pemancing sana Terpaksa Gulung Digulung semua Kita nunggu Sampai Satu pemancing ini ikannya naik Baru mereka bisa Mancing lagi semua Makanya Enggak boleh Enggak bisa pakai Ultralight Kalau buat Joran yang jigging Barangkali udah main duduk terus Ini Nah Kebanyakan teman-teman di Sebelah kiri Jorannya Joran-joran jigging Jadi Joran jigging itu Enak juga Kalau mamanya Fight dari ikan-ikan besar Gini Apa namanya Em Memangsanya enak Dan dia bisa dikepit Dikepit Diketiak Sembali tariknya cepat ya Ini lihat Kedinya menangan ini ya Sebenarnya untuk Untuk pemancing Kalau yang udah tahu Akan monster itu Ikan yang mau diserok itu Harus gimana tuh Biar enak Nyeroknya juga Hmm Jadi mengarahkan ikannya tuh Enggak 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 gelepak Gelepak kan dia Enak Enak Jadi ikannya langsung cepat di Kembalikan Di sini ikannya apa aja Ikannya ada 13 jenis Hmm Terlalu kumpulan Ya untuk ikan lokalnya Diantaranya ada lele Ada patin Ada bawal Predatornya diantaranya ada Arapaima Aligator Jengis Mekong Ada berapa jenis Kurang lebih Ada 10 jenis 10 jenis ya Predator Itu yang paling besar Berapa kiloan 60 kilo 60 kilo Ikan apa Arapaima Oh Ada harap Arapaima Mancing di sini nih Bebas atau Ada aturannya Gak boleh pakai ini Atau ada aturannya gak Ada aturannya Oh aturannya apa aja Ada beberapa esen yang Memang di sini dilarang Oh kenapa ya Satu Untuk ikannya sendiri Juga akan rusak Kalau misalnya mau mancing di sini Pakai casting boleh ya di sini Sementara untuk casting tidak boleh Oh tidak boleh Kenapa alesannya apa ya Alasannya Karena kan kalau casting itu Hooknya kan lebih dari satu Apanya Hooknya Oh Lalu juga kan Masih ada ruid Hmm Nah jadi udah lebih dari satu Terus juga Ruidnya masih ada Jadi mungkin Kalau nanti kena ikan pun Lukanya akan banyak Casting gak boleh Itu apa lagi yang gak boleh Kalau saya mau pakai Alat yang kecil misalkan saya pakai UL gitu Ultralight Kok itu gimana Eh Kadang-kadang kalau kita buat pemula Untuk sementara itu Karena memang Terutama Satu orang baru Terus juga Terus juga Udah jauh lagi Hmm Rata-rata orang Kalau dia pakai Joran yang lain Kan gak mau gitu Hmm Kepengen joran sendiri yang dibawa Hmm Ya kalau untuk 2-3 kali strike Kita masih Masih kita kasih lah Hmm Ya cuma untuk selanjutnya Ya kita gak boleh Alasannya apa gak boleh pakai Ultralight Ya sebab Kita kasihan ikannya Hmm Kenapa Mengimbangi strike itu kan Jadi agak lama Oh Nah Agak lama Jadi untuk dia bisa Terus tarik itu Dia gak bisa Hmm Terus Kan kalau memenuhi Di tempat begini Di tempat Pemanjangan gini Yang paling utama Kalau menurut saya itu Kedinya musti hebat Betul Nah disini gimana kedinya Alhamdulillah Buat Kedinya disawung desa Sudah sertifikasi Oh Kedinya udah sertifikasi Betul Dari Dari BNSP sudah langsung Jadi dia udah mendapat Sertifikasi bahwa memenuhi syarat Ternyata Saya juga baru tau nih Sekarang nih Saya juga baru tau Ternyata Kedinya itu Ehm Juga mempunyai standar Jadi dia dari BNSP Di kolam ini Nah coba Ehm Ini salah satunya Kamu waktu Waktu dites Kamu ditesnya apa aja Ditesnya ya Apa namanya Macem-macem Dari Kita Ehm Rangkat Ehm Ril Sampai joran Sampai nikat kail Pokoknya semua dites Gak ada yang gak Dites Dites semua Hmm Jadi Kalo nyerok ikan Kalo nyerok ikan yang bagus kayak gimana Terus nyerok kair yang bagus kayak gimana Terus ngelayanin Kita sama Apa namanya Tamu Tamu gimana Oh jadi Dia menurutnya standar Sertifikasi melayani Ehm Para Para pemancing ya Para pemancing Jadi Mengikat simpul-simpul Mengikat Dari leader ke PA Segala macem Mereka juga udah Udah punya standar Dan yang paling penting Dia mempunyai standar Bagaimana menangani ikan Supaya Ikan tuh Waktu dirilis Dia tidak rusak Contohnya misalkan Kalo gimana Kalo nyerok Nyeroknya arah dari mana Ngangkat Makanya tadi kalo disini Nanti Ehm Dia Di bawahnya tuh Dikasih karet busa Ikan ditaruh diatasnya Jadi kalo mau ikan gelepar-gelepar Juga Gak terlalu rusak Karena ikan Kalo momenya dirilis Kadang-kadang Ikan memang bisa dirilis Tapi kita gak tau Mungkin dia gak mau makan Berapa hari kemudian Berapa bulan Dia mati Karena Dia berhenti makan sebenernya Jadi kedi-kedi disini sudah Sertifikat semua ya Sertifikat semua ya Sertifikat semua ya Tahun berapa itu Sertifikat kemarin 2019 awal Oh Baru nih Wih Ini tadi saya boleh ngangkat dulu ya Maaf ya Hahaha Waduh Dia ngeliat tadi Yang apa namanya Mata kailnya udah 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 badus belum Termasuk juga Deraknya Jadi rilnya tuh Mereka 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 lihat Apa rilnya tuh Deraknya Sudah Di setel Supaya Tidak putus Karena Penanganan Ikan ini bisa Sehat itu Semua tergantung dari Kedinya Kalau Kedinya Kurang gesit Ikan yang jadi korban Karena Kolam pepancingan itu Investasinya di ikan Nih coba kita lihat Cara penanganan kedinya Dia udah Dia udah nyiapin ini Belum-belum Udah nyiapin Saya pikir dia mau gak selesai makan Hahaha Dia ngasih gini Bakal bantalan Bantalan Terus 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 Saya mau selfie sama ini Gimana caranya Ya Coba saya mau selfie Iya Gimana caranya kalau selfie Terus Oh Ini Ini saya diatur Saya mau selfie aja Masih diatur Oh Joran taruh Hmm Terus Jadi Di sini nih Kalau mau Megang Mau selfie ini Aturannya tuh Gak boleh diangkat Cuman dipegang aja Begini Jadi Ekornya ada pegang Ekornya kenceng Di bawah sini Jadi Cuman bolehnya begini aja Apa namanya Kalau mau selfie Jadi Dia gak boleh diangkat ke atas Karena takutnya nanti kalau di atas Kalau dia jatuh Kesian ikannya Jadi Kalau selfie cuman begini aja Dan gak boleh Pakai leg grip Karena ini kan cukup besar Ini Nah ini begini Ini Ini jengiskan Jengiskan tuh Dia Sirip diatasnya tuh agak panjang dia Dibandingkan sama Patin Karena dia Semacam Yang kayak Berada-beda 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 Berada Jaman-jaman jengiskan Oke ini Jadi Sebenernya saya bisa juga ini Mau saya rilis Cuman Aturannya Mesti kayak dia yang harus rilis Jadi saya taruh lagi Cuma gitu aja Kalau di sini rilis Yai Ayo Semua dapet pelatihan nih Dapet pelatihan dari Si Abah nih Si Abdullah dapet sertifikat Ini orangnya yang mana Wih Ini Ini Hebat gak tuh Pemandu wisata mancing Jadi sekarang itu Kedi itu udah masuk Pemandu wisata mancing Berlaku 3 tahun Baru ini 2019 Wih Jadi kalau namanya sampai ikan ada apa-apa Yang kita jawar kupingnya ini Kedi Kedi Kesalahan dari dia Oke Bagaimana dia menjaga ikan 6 ton Di tangan ini Kalau mempunyai pulau pemancing Lari sana lari sini Supaya ikannya tetap Selamat Jidak rusak Oke terima kasih Anda telah melihat Tanyangan ini Apabila ada pertanyaan silahkan Isi kolom komentar di bawah ini Jangan lupa subscribe and like Salam strike Salam strike Oke Halo sahabat engler Jumpa lagi dengan saya Dulu-dulu doang Kali ini saya ingin mengumumkan Siapa-siapa yang beruntung Yang mendapatkan Spinning Rail Hamar Head dari Pusat Pancing Pemenang pertama Yang beruntung kedua Yang beruntung ketiga Yang beruntung ketiga Yang beruntung keempat Yang beruntung ketiga Yang beruntung ketiga Yang beruntung keempat Yang beruntung kelima Untuk sahabat engler yang masih belum beruntung Ikuti terus giveaway di minggu berikutnya Mudah-mudahan kalian beruntung pada minggu berikutnya Terima kasih kepada Pusat Pancing Salam Strike